Jangan-jangan saya diserit di neraka nanti, sedangkan hidup di dunia itu sekali, jadi orang beriman membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi itu sampai segitu gitu loh, maksudnya itu, bukan hanya saya mau percaya surga, mau percaya langsung saya ini orang beriman kok, neraka iya, saya mau percaya seksa kubur, wah ada, mulai zaman kecil diajari pak guru, dapuran ini sampai kelakuan ini kok ngunung, ngerti maksud saya, kalau percaya tidak begitu mestinya, tuh itu loh, enak pokoknya dari orang islam itu enak, hanya dua kata saja, meyakini Nabi Muhammad sebagai kutusannya Allah, yang kedua membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi, nusod dikuhufi ma akbaro, kadang-kadang orang itu guyonan, iya ini ada Pak surga, ini ada ada, kalau ada anak muda ngomong gitu, guyonan itu jangan dimarahin, saya mau panggil, ini mas, ngomong apa gimana ya, ya ini ada, surga lah ini ga ada, jaringan santai, iya ini ga ada, lah ini ada, nanti maksudnya, wiskadung mati, ada enggak orang mati berjamaah? bukan kehendak mereka, enggak tahu Allah menghendaki begitu ya sudah, walaupun ada sebab asal-usulnya, karena sudah terjadi sebagai orang islam yang muslim mudah-mudahan diberi makfirah ampunan sama Allah, itu loh ya, bapak ibunya, keluarganya mudah-mudahan diberi kesabaran dan diberi ganti amal yang lebih baik, itu ujian berat terkadang nanti disangsi oleh Viva itu urusannya Viva bukan urusan kita, ngerti Viva? bedak ya bu, Viva kok bedak Viva itu organisasi sepak bola internasional, banyak negara yang disangsi karena salah dia mengeterapkan oke, sekitar nggak membahas itu, sudah ada yang membahas ya kemudian nuti'u hufi ma'amaro, mentaati yang diberintah bu tolong sama mampunya saya dan kita semuanya itu mengikuti yang disunahkan Nabi ketika ada orang mengikuti sunah Nabi, jangan diolok-olok bu ya, sama dengan mengolok-olok syariatnya kan sama dengan mengolok-olok syariat apa ustaz sunah? ya banyak sekali sunahnya ada ibadah, ada perilaku sehari-hari, ada ucapan, ada ini, macam-macam nanti tanya sama ustaz yang lain apa saja jenisnya itu bahkan ada orang yang meyakini dulu Nabi itu pakaiannya itu terusan gini lho ya saking senangnya saya sama Nabi cintanya saya tak pakaian kok begitu monggong gak apa-apa jangan disemong ya sampai dengan anak muda saking senangnya sama Michael Jackson ngerti maksudnya? ngerti gak? ngerti pokoknya Michael Jackson lah sampai topi-topinya itu diikuti gak? ditiru gak? kacamatanya ditiru gak? celananya juga ditiru sampai gaya-gaya gini-gini kan ditiru ya saking kesengsemnya sama Michael Jackson ini Nabi itu Masya Allah orang yang digadang-gadang sama Allah nanti akan memberi syafaat itu saking cintanya saya tak mengikuti gak apa-apa jangan di olok-olok ya kadang-kadang ke masjid itu banyak yang jubah-jubah abut gak apa-apa itu jangan di olok-olok aliran apa? tidak aliran apa-apa Mas? Islam ya sampai mau celonawan mau gulsar golongan sarungan ya terserah gulsar saya itu kalau ngaji sore ke masjid itu gulsar golongan sarungan tapi punya saya itu jubah juga punya saya pakai di rumah tapi belum saya pakai ngaji kata istri saya di enggak Pak ngaji ngaji belum jubah belum ijar eh jadi itulah sunnah banyak sekali kalau itu dianggap sunnah dan itu betul kalau ada orang begitu ya jangan di olok-olok yang terakhir beribadah kepada Allah menurut yang karena tugasnya Nabi itu menjelaskan bagaimana caranya manusia ibadah sama Allah itu kalau begitu tidak boleh membuat sendiri tidak boleh, kalau tidak ada dewi kalau tidak ada dewi caranya ibadah Nabi fungsinya untuk apa sholat mengikuti Nabi khudu'anni manasikakum sholatlah kamu itu seperti kamu melihat aku apa kita tidak pernah tahu apa ya dihadis kan sudah diterangkan itu ya tidak mungkin dan seterusnya itu macam-macam itu makanya haji umrah dan sholat itu harus 100% mengikuti caranya siapa Nabi bahkan ya bahkan ya mudah-mudahan yang sudah haji dan umrah diterima sama Allah SWT yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT bahkan ya saking hati-hatinya itu para ulama ada yang meneliti kalau mau ihlal kalau mau ihlal nanti ihlal ini jangan umek orang umrah taruhlah umrah dari Madinah ke Mekah itu mikotnya dimana Abiyar Ali itu masjid itu sekarang ada masjid artinya menurut yang disunahkan Rasulullah dari situlah orang itu berihlal harus pakaian apa ekrom satu meter sebelum Bir Ali boleh sarungan kato'un boleh satu meter sebelum Bir Ali kok pakai kato'un itu boleh enggak itu kato'un itu tapi begitu di Bir Ali mau ihlal itu juga harus dilepas semuanya hanya kalau Bapak-Bapak hanya dua halai pakaian tak tanya yang menurut Nabi labbaika umrotan apa labbaika Allahumma umrotan jangan ngawur loh jawabannya ayo saya ulangi ini yang mau umrah hati-hati loh labbaika umrotan satu apakah labbaika Allahumma umrotan satu apa dua satu apa dua dua apa satu kedua-duanya ada dalilnya nanti dulu tapi yang labbaika umrotan ini Nabi yang labbaika Allahumma umrotan ini Ibnu Umar saya tanya yang rojah yang mana yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan Nabi itu loh caranya istimbad hukum itu mencari hukum itu disitu sama nanti kalau mau mencium hajar aswat gak muni apa-apa karena gak bisa ya isyarat aja dari jarak jauh apakah Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar itu oleh para ulama diteliti mana yang sesuai dengan itu loh maksud saya kalau sama-sama ada dalilnya yang dipakai yang lebih rojah yang lebih rojah itu lebih kredibel lebih bisa dipertanggungjawabkan ibarat hadis yang satu sohe yang satu hasan yang dipakai yang mana sohe apalagi do'ib semoga tidak salah yang kredibel rojah adalah Allahu Akbar Bismillah kan hape aid jangan hape aid ini sahabat tapi jangan menyalahkan yang sahabat gitu cuma saya kan menyampaikan tadi yang lebih apa rojah kredibel ya ibarat martabak antara telur yang satu sama yang berapa ambil yang mana spesial itu diantar sama nabi itu gak ikut aja itu namanya wanak buduwha bima syara'a beribadah kepada Allah caranya beribadah menurut yang diajarkan disyariatkan oleh siapa nabi iya gak boleh itu membuat sendiri bukan hanya sholat yang sering saya terangkan itu termasuk saya sering ditanya soalnya caranya baca sholawat nabi baca yang menurut apa khadis selesai iya bingung bingung kita lanjut ya banyak bu ya kaji itu gitu bu pikirannya hatinya harus dibuka mana yang baik mana yang benar mana yang ada dalilnya yang dipakai gak boleh fanatik ya dengan ngaji sini misalkan almillah ya banyak ustad yang mengajarkan disini andai kata salah ya tetap harus pak ustad salah boleh tau boleh saya ngaji disana itu lebih nah begitu enak kalau begitu pikirannya itu gak dikungkung eh berikutnya nomor satu yakulu syekh abul hasan anna dawi fi kitabi an nubuwa seorang imam ulama syekh abul hasan anna dawi dalam kitabnya an nubuwa manas sohu kesimpulannya al-ambiyah alaih salam para nabi itu karena awalu dakwatihim wa akbar waduhim fi kulli zamanin wa fi kulli bi'atin huwa tasfiqul akid al-fi ta'ala apa bahasa indonesianya bu monggo syekh abu hasan anna dawi berkata dalam buku an nubuwa sebagai berikut para nabi alaih salam dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah atau keyakinan itu dulu jadi nabi itu banyak sekali itu berapa nabi enggak ada yang tahu itu jumlahnya ya di antara nabi itu ada yang saya ceritakan kepada mu muhammad dan ada yang tidak kami ceritakan berapa banyaknya enggak tahu tapi deretanya para nabi dan para rasul itu adalah dakwanya yang pertama dan utama tujuan yang pertama pada setiap lingkungan dan setiap zaman itu adalah taskikhul akidah apa meluruskan apa akidah jadi taufidnya dulu enggak boleh menyembah siapa-siapa dan apa-apa kecuali Allah makanya kalau nanti kita ketemu begini bu marhalah marhalah itu periodisasi daripada perjuangan nabi nabi itu meletakkan dasar perjuangan itu ada empat poin empat langkah pertama adalah marhalah taufid yang dikuatkan itu adalah taufid pengikut-pengikutnya bukan diajak percaya kalau Allah itu ada mereka sudah percaya kalau Allah itu ada ngerti maksud saya halo jadi bukan diajak eh orang-orang percayalah kalau Allah itu ada bukan sudah percaya tapi mereka itu di samping percaya sama Allah juga percaya ini benda ini barang ini batu ini gunung ini gitu loh kita membawa anfaat menimbulkan maturah dan sebagainya itu yang dilarang sama nabi disuruh syahadah ya itu yang pertama jadi dikuatkan dulu akidahnya yang kedua umat itu masyarakat itu dipersatukan antara orang muhajir orang muhajir siapa? orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah orang ansor apa orang ansor itu? penduduk asli Madinah disatukan padahal jaraknya Mekah Madinah itu sama dengan berapa itu 450 km itu ya saling tidak menenal sebelumnya itu tapi karena akidahnya sama disatukan ini loh dakwannya para Ustadz para kiai itu menurut saya harus mensatukan umat beda gak apa-apa ya seragam saya ini Pak Ustadz seragamnya gak apa-apa apa mana seragam ya tahu itu ya makanya di Quran itu bu surat al-hujurat ada ayat begini ayo yang dipanggil siapa orang beriman yang kulitnya hitam apa yang kulitnya putih apa yang semuanya semuanya yang partainya apa semuanya kan yang madhab siapa perhatikan ayat berikutnya janganlah satu kelompok orang Islam mengolok-olok kelompok yang lain itu khusy Allah yang bilang gitu apa alasannya Allah boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang jangan yang ngerti sama yang itu iya beda gak apa-apa yang gak boleh itu loh mengolok-olok ya maka disini dibimbing pakai kitab pakai ini penjelasan ini dan sebagainya saya itu seringkali ngomong kalau ada berbeda pendapat dengan isinya kitab perbedaan itu jangan dibawa pulang bawa ke sini barangkali kitabnya yang salah atau saya yang salah menerangkan kan begitu kan enak terus pokok melok ini enggak ya gitu loh yang ketiga itu istikdad saya ulangi supaya gak kacau yang pertama perjuangan Nabi tadi apa meluruskan apa akidah yang kedua tadi apa menyatukan diantara umat ini kok menggung-menggung ini gimana pak ter nanti pak ter yang ketiga tadi apa bu istikdad persiapan menghadapi orang-orang yang akan ngerecoki itu loh yang keempat baru kemenangan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kepingin jadi pemimpin yang baik ikuti caranya Nabi jadi pemimpin akidahnya diluruskan dulu ya ustaz kalau kita di Indonesia ya Indonesia itu kan punya ketuhanan yang Maha Esa ayo ketuhanan yang Maha Esa itu dimana bu ketuhanan yang Maha Esa dimana itu sampai nampal enggak sampai yang kelima yang keempat apal kalau apal berarti semen memenuhi syarat jadi anggota DPRD iya ini kita punya ketuhanan yang Maha Esa itu bagi umat Islam Tauhid itu sudah benar sebenarnya itu makanya saya katakan kalau mau jadi pemimpin nasional sukses ikuti caranya Nabi kebetulan Indonesia punya ketuhanan yang Maha Esa disilah yang pertama itu sebenarnya sebelumnya tanggal 22 Juni 1945 asalnya itu rumusannya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya betul ya rumusan apa itu ada yang tahu biagam Jakarta atau Jakarta charter setelah 17 Agustus 1945 saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam berkeberatan lo kok umat Islam ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam akhirnya tokoh-tokoh Muhammadiyah tokoh-tokoh NO yang ikut merumuskan waktu itu jadi umat Islam ini punya kontribusi besar ikut mendirikan negara itu ya sudah dihapus jangan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tapi ketuhanan yang maha isa tapi itu tauhid loh ya begitu kalau Indonesia sudah punya begitu bayangkan kalau orang nomor 1 sampai orang nomor 71 siap tiap hari ngomong tauhid terus dan makna-maknanya itu yang muslim aman benar ya enggak sekarang ngomongnya ketuhanan memangku jabatan di sumpah enggak sampai satu tahun korupsi gimana ruwet iya ruwet ya kemudian kita juga punya persatuan Indonesia silahkan keberapa itu ustaz kalau begitu di Indonesia ada banyak suku iya ada Jawa Batak Ambon dan lain sebagainya iya jadi Nabi itu marhalatu tauhid akidah baru ukuwa lah umat itu sudah disatukan wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air walaupun kita ini beda-beda suku-suku beda-beda agama beda-beda kebudayaan hakikatnya kita adalah bangsa Indonesia Bendino ngomong gitu itu bagus kan ya nah sekarang tidak moral rame itu ada yang mengolok ini mengolok itu bahkan umat islam sendiri tidak karu-karuan zaman Nabi itu ada upaya memecah belah umat islam zaman Nabi tidak tahu sekarang ada tidak kira-kira kalau memecah belah umat islam zaman modern itu yang satu diangkat yang satu diapakan diinjak betul ya ada gak sekarang begitu saya main termasuk yang diangkat apa yang diinjak kok gelem eh tidak merasakan siapa-siapa tapi itu pikiran tawhid yang ada di kitab ini betul bu ya kemudian bukan hanya tasfiikhul akidah bukan hanya meluruskan akidah tugasnya Nabi itu tadi meluruskan hubungan antara hamba dengan robnya hubungan antara hamba sama siapa hubungan antara hamba manusia dengan Allah dalam Islam hubungan itu disebut dengan apa ibadah menang-menang subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah wawakbar ibadah gak ibadah menang-menang ini hari Jumat Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad ibadah gak bisa juga dengan lesanya dengan gerakan fisiknya bisa juga karena ibadah itu dengan harta bendanya duitnya tenaganya ininya barangnya itu begitu bisa dengan hatinya caranya menerima itu silah bainal abdi warabbihi hubungan antara manusia sama Allah jadi orang gak ngerti itu ada orang menang-menang subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah lapongi kok ngomel-ngomel ini gak ngomel mas ngomel itu membaca kalimat-kalimat baik sebagai hubungan antara dirinya sama siapa Allah kalau tidak salah ya ini yang saya ketahui yang saya pernah dengar itu di universitas UMM Malang itu ya ada mahasiswa dari luar negeri yang tidak beragama islam boleh gak kuliah di fakultasnya umat islam miliknya Muhammadiyah atau miliknya NO boleh ya tapi senengannya ke masjid apa melihat orang sholat jadi Allahu agamar sampai apa ya Allahu amrukuk itu mengapa kok begitu umat islam itu inilah yang dicontohkan nabi nabi mengajarkan caranya berhubungan antara manusia sama siapa Allah itu ya kalau manusia boleh membuat sendiri-sendiri ya gak usah nabi kalau begitu itu maksudnya kalau boleh membuat sendiri nah ada pelajaran yang lain di VK caranya sholat gimana caranya ini ibadah dan seterusnya macam-macam ada yang hajar gak disini siapa itu Yunan nanti tanya Ustaz Yunan ya yang sering ditanyakan ke saya itu caranya baca sholat mohon maaf saya gak ngolo-ngolo saya jawab ya baca menurut hadis itu yang diajarkan nabi tapi ada yang gini Ustaz ya rasulullah salamun alih ya rafi asya ni watar roji afat ya ji rota alami ya uhe raju di wal karami orang tanya sama saya bu lo iya temenan itu salawat india bu lagunya saya jawab lafal itu tidak dari nabi gak boleh mengolok tapi harus diterangkan kan mau ditanya kok iya kan harus diterangkan tapi nanti jangan tanya gitu loh apalagi saya main lagu kan kok ya begitu iya tapi nabi kan apa mengajarkan apa kalimat-kalimat yang begitu kalimatnya maksud saya ya bukan lagunya ya kalimat saya jawab tidak itu bagaimana Pak Ustaz Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad kama shollaita ala ibrahim gak bisa dilakukan ya kok lagu ini ya kalau lagunya ya kan bisa modifikasi macam-macam mau pakai rok pakai blus pakai keroncong dan dut koplo ya nah itu tadi ikuti yang diajarkan nabi ada yang ya ya rasul allah salamun alih ya rafiyah syah niwata roji afat tayaji ratal alami ya uhay laljuh di wal karami terus ya nah ini saya menyambung karena yang saya mendengarkan ini ngunung-ngunung ikutok ya orang tanya sama saya saya bilang lafalnya tidak dari nabi yang dari nabi itu salawat-salawat itu memang betul bu gak bisa dilakukan cara begitu gak asik ya terserah semain manut nabi apa enggak semua terserah padamu ya inilah yang dimaksudkan apa tasfi khusilla bainal abdi warubbihi kemudian yang diajarkan nabi lagi mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah ya ikhlas jenengkan dari rumah meninggalkan rumah meninggalkan keluarga datang ke sini perlunya taklim ikhlas gak iya ikhlas itu kalau dipuji orang gak tambah seneng dimarah-marahi orang jangan marah biasa saja ya ikhlas itu begitu sebanyak-banyak yang dilakukan oleh orang ibadah itu kalau tidak ikhlas gak dapat apa-apa makanya kemarin saya sebutkan waktu membahas iya kanak buduwa iya kanasta ini dulu apa bahasa indonesianya bu hanya kepadamu kami dan hanya kepadamu kami minta ya kalau hanya kepada Allah niatnya kemana-mana kalau ibadah itu niatnya sama Allah kelihatan orang gak masalah asal tidak bermaksud untuk dilihat-lihatkan lalu orang yang tahu tadi maksudnya supaya tidak memuji dirinya kita kasih contoh orang datang ke masjid hari Jumat bukan di sini masjidnya gak kelihatan dari sini begitu masuk ke masjid sholat dua roka atafiyatul masjid kemudian mengeluarkan uang seratus dimasukkan di kotak gak ada orang belas boleh gak boleh habis itu dia sholat dia ngaji dan sebagainya 10 menit 15 menit lagi banyak orang datang ke masjid di belakang-belakangnya kanan dia mengeluarkan lagi 100 uang baru yang kedua sebelum dimasukkan kotak di awal-awal gini dimasukkan di kotak zohirnya yang ikhlas yang mana yang ikhlas yang dapat pahala yang kedua loh gak ada apa itu temenan itu 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 kalau infat lah kalau sholat sholat rokaat pertama baca fatihahnya biasa saja Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Nghimami dia rokaat yang kedua bosnya tekok melok sholat domburini petok perasaannya penuh semuanya antara rokaat pertama dengan rokaat yang kedua baca fatihahnya beda rokaat pertama tadi biasa Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Irrohi Maliki Omidin dan seterusnya rokaat kedua beda Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Irrohi dan seterusnya loh akhirnya yang ikhlas yang mana yang tidak ikhlas yang dapat pahala masa ada sholat rokaat pertama dapat pahala rokaat kedua tidak ada karena sholat itu dalam satu rangkaian dimulai dengan takbiratul ikram diakhiri dengan salam gerakan dan bacaan tertentu maka bisa batal semuanya eh gitu loh makanya hati Nabi loh yang memberi contoh bukan saya kok rojulin yusolli fayuzay'inu sholatahu lima ya rohmin agri rojulin ria itu orang sholat sholatnya diperindah diperbagus karena tahu dilihat orang Nabi yang bilang bukan saya berarti bisa menimpa siapa saja enggak kira-kira bisa menimpa ustadznya na'udzubillah minta bisa menimpa kita semuanya ini Nabi kok yang memberi contoh bukan saya itu gimana ya sepoknya sholat aja ya biasanya ngono ya ngono ini Nabi mengajarkan ikhlas mau ngaji ya ikhlas mau infat ya ikhlas semuanya dan ikhlas itu itu pekerjaan tangan apa pekerjaan lisan apa pekerjaan hati kalau pekerjaan hati satu dan yang lain saling mengetahui apa tidak tidak tapi perlu diberi penjelasan gini-gini gini-gini itu selanjutnya hatinya masing-masing ibarat orang menyelam itu dalamnya laut bisa diduga enggak dalamnya laut bisa diduga hati orang siapa tahu oh gitu loh Bu ya ini ada contoh tapi contohnya contoh contoh cerita wong desa boleh diomong no halo kalau enggak boleh wabilai taufik wala hidayah ibu-ibu kalau pagi-pagi putranya mau sarapan tidak ada ikan cuma ada telur bunterdok mentah paling gampang diapak itu namanya apa mata sapi telurnya sapi apa telurnya ayam yang dapat nama protes enggak ayamnya ya wis enggak protes jenungan yang rintis ini itu orang lain yang ikhlas ngerintis tiba-tiba dikanti ya wis bukan urusan saya itu namanya berikutnya berikutnya nabi sendiri mengajarkan apa dan hanya beribadah kepadanya semata ya enggak boleh benda barah itu enggak 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 boleh diibadah ini berikutnya yang penting Nabi menerangkan apa monggo terusnya itu kalimat pendek dan sesungguhnya dia Allah adalah zat yang memberikan manfaat yang mendatangkan mudarat yang berhak bentar hanya Allah yang mendatangkan apa tadi itu dikaris Bapak Ibu hanya Allah yang bisa mendatangkan apa manfaat dan apa manzarot Nabi bisa enggak enggak bisa orang biasa bisa enggak enggak bisa kalau semuanya enggak bisa enggak bisa yang bisa begitu cuma siapa Allah saja itu loh coba jangan lihat yang nomor dua itu nomor dua nanti balik lagi yang nomor satu katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah jadi kalau kalau nabi itu berdakwa ada orang diberi hidayah lalu mengikuti nabi itu karena nabi apa karena Allah yang memberikan nah itu loh maksudnya dibalik sekarang kalau nabi berdakwa lalu ada orang yang kurang ajar sama nabi lalu orang itu dapat musibat terus itu dari nabi apa dari Allah nah itu makanya yang jenengan itu dan saya jangan dahui putra nih eh gak boleh wani-wani orang tua aku walat kan ngerti maksudnya itu tidak ada tapi pernah begitu gak dulu-dulu sebelum ngaji besok setelah ngaji gimana kita jelaskan sekarang nabi saja tidak bisa menimbulkan manfaat tidak bisa menimbulkan manzorot jika ada anak yang kurang ajar sama orang tuanya orang tuanya tidak boleh memberikan pendidikan dengan ucapan kayak begitu kalau kalau terpaksa ngomong eh leh gak boleh berani sama orang tua aku dipales sama Allah loh ya beda gak kira-kira ngerti gak ini oh gak ngerti gak apa-apa beda yang bisa mbalas itu siapa bukan orang tua mbalas sama anak supaya lebih serem lagi ya produk seru ya mohon maaf peristiwa durian tiga ngerti maksud nanti dulu makanya kalau makan durian jangan sampai tiga mabuk saya ditanya orang ustad apa itu kualat kilometer lima puluh enggak enggak ada yang sudah meninggal kalau dia muslim semuanya mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya mengampuni segala dosanya keluarganya dikuatkan imannya sama Allah itu enggak bisa mbalas teman-temannya yang hidup juga enggak bisa kiainya ustadnya imamnya juga enggak bisa mas tapi kalau ini ada kejahatan terhadap manusia yang itu oleh Islam enggak boleh yang mbalas siapa nah itu ngerti maksudnya kok bisa sepertinya orang itu menunjukkan aibnya sendiri bukan dari orang lain yang membuka dari dirinya inilah Allah subhanahu wa ta'ala wih sepoknya ngaji itu nikmat isinya itu pakai dalil pakai Quran pakai ini apalagi masjidnya kayak begini bagus tarpetnya hangat habis ngaji dikasih makan ya bu lupa ada makan ya oh hari ini enggak ada bukan itu yang terpenting tapi dengan dapat ilmu dari Allah Pak Kiai Pak Ustadz siapa saja itu hanya menyampaikan saja itu ayatnya katakan katakan Muhammad aku tidak bisa menarik kemanfaatan dan tidak bisa menolak kemanfaatan kecuali kalau siapa tadi Allah yang mengendaki makanya kedoliman itu enggak boleh saya ditanya orang Ustadz apa itu termasuk doa yang sering dibaca orang yang katanya sholawat asgil ya berdoa boleh tapi itu menurut saya bukan sholawat kalau sholawat ya berdasarkan khadis tapi bolehlah silahkan orang membaca itu sholawat asgil ada begitu kan enak gak teman muni gak enak gak muni gitu lagi saya ya Allah orang yang dolim itu jangan mendolimi kami sibukkan mereka mendolimi teman-temannya sendiri gitu kalau enggak ngerti maknanya itu enak lagunya dan cengkoknya harus betul gitu ya ya waakhrijna mim baynihim salimin nah itu kan gak semua orang bisa begitu keluarkan kami dengan selamat dari ketoliman mereka nah coba Allah membalas Kedoliman Yang dilakukan oleh manusia Makanya desa itu tidak boleh mendolimi Orang lain Benar Bu Uis Tidak panjang-panjang Berikutnya Bu Ulfah Ayatnya tadi surat Allah Apa sebenarnya Nabi Muhammad itu berikutnya Dan sekiranya aku mengetahui Yang gaib tentulah aku Membuat kebajikan sebanyak-banyaknya Berarti Nabi Muhammad itu tahu Yang gaib apa tidak tahu Tahu apa tidak 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 tahu Kalau toh Andai kata tahu beberapa Poin itu semata-mata Dari siapa Allah Ada talilnya Alimul gaib Fala yudhiru ala gaibhi akhada Kecuali dari Rasul yang diri Tahu Allah diberitahu tentang Itu Tentang yang gaib-gaib tadi Nah kalau Nabi saja tidak tahu Yang gaib Maka orang islam tidak boleh Datang ke deudu Kaupu En Duh Dukur Dukun pijit Boleh ga? Dukun bayi Dalam kitab yang lama itu Sudah dipakas itu Masya Allah Ya Nabi tidak tahu yang gaib Walaukun tu alamul gaib Balas taksarat minal khair Wama masjaniyasu Andai kata aku tahu yang gaib Saya akan berbuat baik Sembanyak-banyaknya Dan tidak mungkin Aku dapat apa? Musibah Kalau begitu Nabi itu bagaimana Bu? Lanjut Tugasnya Nabi apa? Aku tidak lain hanyalah Pemberi peringatan Dan membawa berita gembira Bagi orang-orang yang beriman Iya Hanya memberi peringatan saja Sampai manusia monggo Tidak manusia monggo Ya itu tadi loh Jadi hanya Allah yang bisa menimbulkan Kemanfaatan dan kementerutan Balik yang nomor satu Al-Mustahikulil Ibadati Hanya Allah yang berhak untuk diibadai Nabi Muhammad tidak Kemudian Wadu'a hanya Allah yang berhak untuk dimintai Wal-ilja' Wan-nusuk ibadah Dan sebagainya Waka'anad hamaduhum markazatun muji Zatun ilal wathaniya Fi usurihim Lanjut Bu Monggo apa itu? Yang berhak menerima ibadah Doa Penyandaran diri Atau iltijak Dan sembelihan Selanjutnya Sudah disebutkan tadi Dahulu Da'wah para nabi Diarahkan Kepada orang-orang Yang menyembah berhala Yang secara terang-terangan Menyembah berhala-berhala Patung-patung Dan orang-orang salih Yang dikultuskan Baik yang masih hidup Maupun yang sudah mati Kira-kira 2022 bulan Oktober ini Da'wah ta'wah itu masih cocok apa enggak ya? Sampai ngomong gak cocok gak tegok Aku ngomong Cocok Bu Karena banyak masih di tengah raya Orang itu menyimpang dari akhidah Yang kenapa? Yang benar Weh jujur aja Kalau ibu-ibu yang jenangkan itu Ndarek ngaji disini mulai dari kitab yang pertama Ayo, andai kata tidak buka kitab Tidak ikut taklim Tidak ikut tanya jawab disini Ngerti gak? Nggak ngerti Apa boleh umat Islam itu Membiarkan dirinya tidak tahu agama? Nggak boleh Ini yang nanti akan kita bawa mati Dan akan ditanya oleh malaikat Siapa Tuhanmu? Dua Siapa Nabi-Mu? Tiga Apa? Agamamu Sudah tahu jawabannya? Itu bukan apalah-apalahan Diamalkan saja Agama itu begini Nabi itu saya kini Begini Allah itu hubungannya dengan saya Begini Saya itu butuhnya dengan Allah Begini Nanti otomatik Begitu meninggal Ditanya Beres Ya Semua orang ditanya Semuanya Mas Tidak ada yang tidak Sahabat-sahabat saja ditanya Semuanya Tidak ada orang yang diistimewakan Tidak ada Dan percaya Dalilnya ada Nabi itu loh ketika memakamkan orang langsung nunjuk di kuburan ini Para sahabat ada di sekelilingnya Jangan tidak pernah ikut memakamkan di kuburan kan tidak boleh Tidak boleh ibu-ibu ya Kata Nabi apa? Ini mohonkan ampun saudaramu dan mintakan ketetapan kepada Allah Karena sekarang mau ditanya malaikat Makanya yang diajarkan Rabu ketiga Itu berkisar itu Tok Halo Berkisar Siapa Tuhanmu Itu teman-teman hubungan antara manusia sama Allah Gimana caranya ini Itu macam-macam Ya Kemarin baru caranya mengetahui Allah Ya kan pakai ayat-ayat itu loh bu ya Kalau bukunya dibaca ya ingat Kalau enggak ya lupa Nanti dilanjut Siapa Nabi Muhammad? Dilanjut Apa agama? Gimana beragama itu? Nah Itu Makanya para ulama itu membuat perdoman Supaya hidup itu baik Di kitab-kitab itu semuanya Ya Kitab yang saya ajarkan di hari Rabu ketiga itu kecil ya Tapi urayanya itu kayak gini loh Ini kebetulan saya bawa Segini ini banyak Dua tahun insya Allah enggak hatam itu Ya Yes kita lanjut Itu loh ya Maka yang nomor dua tadi Nabi Muhammad juga harus diyakini seperti yang nomor dua itu Tidak bisa memberi manfaat Tidak bisa menolak maturat Kecuali kalau Allah yang Menghendaki Nabi juga tidak tahu apa yang apa Wahid Malah ada keterangan lagi dari Nabi sendiri Wa kata Wa kata Sallallahu a'ala Tutruni kama atratin Nasara Ibn Maryam Fa innama ana abdun Faqulu Abdullahi wa rasuluhu Moga bu Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji atau menyanjung diriku Terus Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam atau Isha Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya Tidak boleh apa itu, Ibu? Di dalam hal memuji siapa? Kenapa orang semua tidak kerso begitu? Kok tidak mau? Kuatir seperti ceritanya orang-orang Nasroni terhadap siapa? Kebablasan enggak mereka? Umat Isam, jangan. Saking hati-hatian, Nabi saking hati-hatinya, ada sahabat sedang duduk, Nabi datang pakai tongkat, tekan. Sahabat semuanya berdiri. Cuma saya enggak ngerti ada yang ngomandu apa enggak, kira-kira kalau ada yang ngomandu, kira-kira bahasanya begini, para hadirin sebentar lagi Rasulullah memasuki ruangan, para hadirin dimohon berdiri. Setelah Nabi sampai di situ, Nabi nadanya katanya, Jangan berdiri Pak. Orang asing aja sampai di situ. Orang asing itu orang Persi, orang Romawi saat itu caranya menghormati raja-rajanya berdiri. Nabi enggak mau. Ada banyak, nanti ketemu di situ. Nanti maksudnya, digitukan aja enggak perso. Ini janganlah kamu berlebih-lebihan. Sebagaimana orang-orang Nasroni berlebih-lebihan menguji siapa? Bisa. Gitu lho Bu. Manut saja sama Nabi. Set, kalau enggak boleh berlebih-lebihan gimana? Pokoknya hadisnya semuanya diikuti, beres selesai. Ya. Eh, tak tanya. Ini pertanyaan penting, semuanya harus bisa menjawab. Siap menerima tantangan? Yang menghapus dosa itu dalam Islam Nabi apa Rasul? Eh, sorry. Allah apa Rasul? Allah. Langsung bereaksi, berarti kan belum mengantuk tadi. Hai Ibu, yang menghapus dosa itu Allah apa Rasulullah? Allah. Ya. Saya enggak bermaksud mengolok-olok. Orang Nasroni berkeyakinan yang menghapus dosa itu siapa? Betul ya? Orang Islam kan enggak boleh tau. Nabi sendiri kan tidak menghapus dosa tau. Jangan kan pernah mendengarkan ada nasyid begini. Alaika ya salam khairul anbiya. Assalamu alaika. Alaika ya salam ya makhidunum. Assalamu alaika. Saya itu wain dos begitu-begitu itu ya. Benar saya enggak bermaksud mengolok-olok memberitahu yang ikut ngaji aja. Saya ini alumni Bu. Yang kedua. Alaika ya salam ya makhidunum assalamu alaika. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Saya terangkan jangan umek. Yang menghapus dosa. Makhidunum. Nabi itu menerangkan saya ini makhi menghapus. Tapi bukan menghapus dosa, menghapus berhala. Nanti maksudnya berhala ini enggak boleh, berhala ini enggak boleh. Kehadiran nabi itu membaca membawa la ilaha illallah semua keberhalaan dalam bentuk apapun dilarang. Kecuali nyembah Allah tau. Jadi nyanyi-nyanyi kayak begitu. Sampai nanti kalau di rumah ngomong gitu nanti. Maha mai mari ngaji tau. Itu boleh koyok ngini ya. Iya. Ini Nabi melarang enggak mau. Biasa. Nabi itu biasa. Kehidupannya sehari-hari biasa. Nah kalau tidak biasa itu susah dicontoh orang nanti. Karena kehadiran Nabi ini sebagai apa? Contoh. Orang kafir. Loh Nabi kenapa Nabi Muhammad itu masuk pasar itu loh. Kok makan seperti makanan kita. Dia enggak mau nerima. Kok enggak malaikat aja. Ini pikiran salah. Kalau malaikat ya enggak bisa nyontoh manusia. Manusia enggak bisa nyontoh malaikat. Kalau malaikat gak duyan. Gitu loh maksudnya. Wal-itrahwa az-ziyada wal-mumbalagatu fil madhi. Tala nadu'uhu min duni laika ma fanatil nasara fi'i sabni Maryam. Rawakaw fi syirki wa'allamana an-nakul Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Makna istirah ialah berlebih-lebihan dalam memuji atau menyanjung. Kita tidak menyembah Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Islah Putera Maryam. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad. Minta ke Nabi Muhammad bukan. Hanya menjelaskan saja tentang agama Nabi Muhammad itu. Ya. Nomor tiga. Inna mahabbata Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Walaukaina rasulun awaliyan mukorroban. Mudah-mudahan besok cucunya panjelengan puternya panjelengan bisa membaca kitab-kitab yang begini-begini ini. Karena sekarang ini mamanya itu ikut ngaji ya. Mudah-mudahan ular. Dulu itu saya dipondokkan bapak saya itu tapi bapak saya, saya mondok bapak saya sudah tidak ada meninggal. Bapak saya kenapa dia itu tidak adaヤ. Yang kita mencintai untuk itu. Kauh cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah. Benda ini. Ini ilmu apa ya. Ya. Iya bu. Nah. Tapi kudarullah lama-lama dipakai ilmu itu, gitu ya. Mudah-mudahan jadi tabungan Panjenengan, tabungan saya besok Untuk dipetik dimana Akhirat, iya Jadi ilmu Nyuntafa'ubihi, ilmu yang Bermanfaat itu bukan Ustadz nyatok Panjenengan juga, iya Makanya Kalau ngaji itu jangan malas-malas Saya ditanya Ibu-ibu, Ustadz, kalau ngaji Antara yang senden dengan yang Tidak senden itu bagaimana Ustadz Tidak apa-apa Bu Oh gitu kok ditanyakan Boleh Boleh dong Ngaji senden kan boleh dong Boleh Kalau saya yang duduk disitu Mungkin saya yang senden itu ya Jangankan senden, oh ngantuk ya boleh Cuma tak ingatkan ya Tak ingatkan Membuka HP yang tidak ada hubungannya dengan ngaji Jangan Itu ada di kitab yang lain Menurut Soleh Fawzan Al-Fawzan Seks Soleh Fawzan Al-Fawzan Kalau disitu ada Quran hadis dibaca Lalu orang buka HP yang tidak kaitannya dengan itu Na'udubillah min zalik Setuju atau tidak Dianggap melecehkan yang dibaca itu tadi Ngeti maksudnya Jangan-jangan pas ngaji terus HPnya menyanyi Ya kan mungkin aja tau Mungkin saya itu pernah pengalaman itu Rapat HPnya Menyanyi Lirikan matamu Menarik hati Enggak bisa mati ini Tambah menyanyi terus Oh senyumanmu Tidak boleh Makanya HP saya ini Tidak pernah tak Harus silent terus 24 jam Tidak pernah Karena banyak grup Ya kan Kalau pakai Dipakai dering Atau pakai apa Muni terus Tidak pernah Kalau ada orang nilpon Ya nanti orang nilpon balik Gitu aja Gampang Sekarang kan Masya Allah Sampai dimana tadi Tiga Moga bu Sesungguhnya Kecintaan kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Harus berupa ketaatan Kepadanya Yang diekspresikan Dalam bentuk berdoa Atau memohon kepada Allah Semata Dan tidak berdoa Kepada selainnya Meskipun ia seorang Rasul Atau wali Yang dekat di sisi Allah Berdoa Berdoa itu Maksudnya minta Gitu loh ya Jadi kalau misalkan Ada orang Direpot Masih diuji Sama Allah Belum dapat pekerjaannya Ya mintanya Sama Allah Ada Kodari Ada syari Yang syari Mintanya Kepada Allah Kodarinya apa Tanya teman-temannya Dia adalah Lorongan pekerjaan Gitu loh maksud saya Mohon maaf Jangan datang Ke kuburannya wali Terus menyampaikan Ke wali Ngerti maksudnya Tapi yang mirip-mirip Begitu ada gak Kira-kira Jangan Tidak boleh Walaupun Nabi Walaupun Wali Bukan haknya Dia dimintai Mencintai Nabi itu Dengan apa Mengikuti Mentaati Yang diperintahkan Oleh siapa Nabi Itu Nanti ada Judul Kaifanuhibu Wahawarasulahu Bagaimana caranya Kita mencintai Allah dan Rasulnya Hai ibu Cinta C-I-N-T-A Itu bisa Mengarahkan Jadi orang baik gak Di balik Cinta Kalau gak terkendali Orang bisa terjerumus Dalam kesalahan gak Nah Rawatlah Cinta itu Dengan sebaik-baiknya Bagaimana Pak Ustadz Kalau ada Andai kata Cintaku Sekonyong-konyong Cinta itu Bagus Orang bicara Cinta itu Bukan porno Tapi Maksudnya Mencintai Allah dan Mencintai siapa Rasul Ya Umar bin Khattab Itu pernah Ditegur Sama Nabi Karena ngomongnya Keliru Sudah pernah Saya omongkan Disini Lebih baik sudah Tapi lupa Ustadz Daripada Belum Kalau belum Berarti Goro Kalau sekarang Banyak orang Goro Berarti Ketularan Umar Umar ngomong Terjemahnya Pakai bahasa Indonesia Begini Nabi Demi Allah Engkau ini Aku cintai Dari segala-galanya Kecuali aku Mencintai diriku Sendiri Itu maknanya Berarti Umar lebih Mencintai dirinya Sendiri Baru mencintai siapa Oleh Nabi Ditolak Ya Umar Tidak begitu Becuali Kalau aku ini Dicintai Daripada Kamu mencintai dirimu Sendiri Lo Umar ini Mertu Digitukan Ya Baru Umar Merubah Ya Rasulullah La anta Habbu ilaya Minkulli Syai'ata Minnafsi Nabi Demi Allah Engkau ini Aku cintai Dari segala-galanya Termasuk Aku mencintai Diriku Sendiri Bener gak Baru Nabi Mengatakan Al-an Ya Umar Nah ini Baru Bener Mencintai Aku Lebih Daripada Kamu Mencintai Dirimu Sendiri Terus Nabi Membaca Ayat Al-Quran An-Nabi Awla Bil Mu'minin Amin Amfusihim Nah Nabi Itu Lebih Mulia Lebih Utama Dibandingkan Orang Mu'min Terhadap Dirinya Sendiri Nah Itulah Mencintai Nabi Itu Bito'atihi Dengan Mentah Hatinya Tadi Di awal Sudah Saya Sebutkan Itu Tadi Ya Apabila Engkau Meminta Maka Mintalah Kepada Allah Dan Apabila Engkau Memohon Pertolongan Maka Mohonlah Pertolongan Dari Allah Nanti Nanti Dibakas Hadis Itu Dibak Yang Kedelapan Itu Nabi Sendiri Wakan Assalamuala Allah Assalam Minda Nuzila Bihamun Awamun Kola Yahayu Ya Koyum Birrahmatika Astaghitu Ini Apal Kabe Kalau Ini Moga Bu Wahizat Yang Hidup Kekal Lagi Terus Menerus Mengurus Makhluknya Dengan Rahmat Aku Memohon Pertolongan Berarti Nabi Sendiri Minta Pertolongan Kesiapa Allah Ya Apabila Rasulullah Itu Dirundung Dukan Susah Nah Kalau Nabi Itu Yang Menyusahkan Itu Agama Agama Dilecekan Agama Gak Dipakai Itu Ya Bukan Kalah Barbalan Terus Nabi Susah Nggak Susah Belas Nabi Sepak Bolanya Kalah Buka Popois Biasa Permainan Saat itu Belum Ada Sepak Bola Ya Boleh Emosi Kalau Kalau Ya Satu Permainan Yang Sangat Disukai Banyak Orang Tapi Kalau Nggak Bisa Terkendali Dari Manapun Asal Usulnya Bisa Menimbulkan Apa Masalah Saya Dulu Juga Pemain Sepak Bola Itu Tapi Anak Saya Beritahu Nggak Percoy Ya Nggak Percoy Pak Ya Sekitu Kali ini Tidak ada Pertanyaan Kalau ada Pertanyaan Dikumpulkan Nanti Dijawah Berikutnya Ketika Kita Bahas Mudah-mudahan Kita Semuanya Dan keluarga Kita Senantiasa Diberikan Rahmat Barukah Alhamdulillah Pengumuman Ibu-ibu Insyaallah Rabu Sembilan Rabiul Awal Besok Kajian Bersama Ustadz Agus Purwanto Dengan Kitab Al-Lu'lu'l Marjan Dengan Tema Iman Menjadi Berkurang Karena Berkurangnya Ketaatan Menggoyang Sudah Memiliki Kitab Al-Lu'l Marjan Besok Bisa Dibawa Dan Juga Untuk Yang Ingin Berdonasi Untuk Yasan Al-U'um Bina Ustadz Ra'uf Kembali Saya Infokan Bisa Berhubungan Di Masing-masing Koordinator Grup Grup Satu Ibu Dewi Utami Grup Dubua Ibu Violeta Grup Tiga Ibu Eni Monggo Ibu Ibu A Ibu Ibu Terima kasih.